Halo teman-teman semua, jadi pada video ini kita akan belajar terkait preposition e non de bei will, jadi kita akan belajar preposisi yang ditambahkan di nama suatu negara atau nama kota Oke, kita mulai Jadi, untuk negara dalam bahasa Perancis bisa berjenis feminam, maskulam, atau pluriel Biasanya, untuk feminam, nama negaranya perakhiran dengan huruf e Contohnya, Tunisi, France, Greece, Swiss Untuk nama negara, maskulam, biasanya akhirnya huruf vokal lain atau sebuah konsonan Contohnya, Marok, Brazil, Kanada, Peru Untuk negara pluriel atau jamaat Contohnya, Peiba, Filipin, Maldive, Fiji, Tazuni, Emirat, Arab, Uni Ini Peiba itu Belanda, Filipina, Maladewa, Fiji, Amerika, Uni, Emirat, Arab Tapi, ada beberapa pengesualian, meskipun negara itu berakhiran dengan huruf e Tapi, itu merupakan maskulam Contohnya, Kamboj, Meksik, Mozambik, Simbabwe, Belize, Suriname Perlu dicatat ya Kita next Bagaimana menentukan preposisi untuk negara dan kota Contohnya, preposisi O digunakan untuk nama negara yang diawali dengan konsonan Nama negara maskulam ya Contohnya, Zabit, O Brazil Saya tinggal di Brazil Kemudian, preposisi O digunakan ketika kita berbicara asal atau kembali dari suatu negara Contohnya, Je reviens du Marok Saya kembali dari Maroko Kemudian, preposisi O digunakan untuk nama negara feminan Yang diawali dengan konsonan Contohnya, Je reviens du Marok Saya belajar di Perancis Kita next Preposisi O digunakan ketika kita berbicara asal atau kembali dari suatu negara berjenis feminan Contohnya, Je reviens du Chin Saya dari Cina Kemudian, selanjutnya ada preposisi O Ini bisa digunakan untuk maskulam dan feminan Yang didauli oleh huruf vokal Ya, perlu catat huruf vokal Contohnya, Zabit, Ong, Irak Saya tinggal di Irak Kemudian, yang feminan contohnya Zabit, Ong, Egypt Saya tinggal di Mesir Kemudian, preposisi Ong, Do Apostrof, berbicara terkait asal atau kembali dari negara yang didauli huruf vokal Bisa untuk maskulam, bisa untuk feminan Contohnya, Je reviens du Iran Saya kembali dari Irak Yang feminan contohnya, Je reviens du Spain Saya kembali dari Spanyol Kemudian, ada lagi preposisi Untuk negara plurial Contohnya, O A, U, X, dibaca O Untuk negara Jama Nama, Zabit, O, I, Z, dan Zuni Saya berangkat ke Amerika Kemudian, D, untuk berbicara terkait asal atau kembali dari segitu negara Jama saya berasal dari Belanda untuk nama kota kita bisa gunakan preposition A saya bekerja di Paris demikian video ini terima kasih terima kasih